Kita berada di bulan mulia, bulan Al-Muharram di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah SWT sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah SWT sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas terhadap surat Ataubah ayat 36 dan disinilah momentum untuk beramal soleh bagi kita dan momentum untuk mengatakan tidak pada dosa dan maksiat dan bukan hanya itu saja, jika kita bisa memaksimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya maka ada bonus-bonus tambahan yang dipersiapkan untuk kita diantaranya beribadah dan beramal soleh di saat manusia lalai hadirin kita tahu bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Muslim Al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilaya beribadah di saat al-haraj diantara maknanya ketika manusia lalai maka pahalanya seperti berhijrah kepada diriku itulah penuturan Nabi kita SAW berhijrah ke Rasul SAW dan kita tahu bahwa para sahabat ketika berhijrah ke Rasul SAW maka mereka mengorbankan semuanya mereka korbankan tanah, air mereka, mereka korbankan harta mereka, mereka korbankan hewan ternak mereka, mereka korbankan properti mereka, mereka korbankan dan mereka tinggalkan keluarga mereka pergi ke Madinah mengikuti Nabi SAW dan Nabi SAW mengatakan sekali lagi orang yang beribadah di saat al-haraj di zaman fitnah atau pada saat manusia lalai maka pahalanya seperti berhijrah ke Rasul SAW dan kita tahu banyak orang melalaikan bulan Al-Muharram sebagai bulan yang mulia tidak ada penyambutan yang semestinya tidak ada spirit beribadah sebagaimana seyokianya maka ini adalah kesempatan bagi orang yang punya ilmu dan belajar untuk memanfaatkan kondisi sebagai lumbung pahalanya terima kasih